Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menghormati USB ke VAT32. Mungkin kadang-kadang Anda membutuhkan USB Anda menggunakan sistem VAT32. Oke, dalam kes ini, kami memiliki USB. Untuk menghormatnya ke VAT32, sangat mudah. Anda dapat menggunakan klik kanan. Oke, dan kemudian pilih format. Setelah itu, dalam sistem file, Anda dapat pilih VAT32. Dan di sini, Anda dapat klik start. Untuk memulakan format USB Anda. Dan klik OK. Oke, ini adalah metode 1. Jika Anda hanya ingin menggunakan USB Anda menggunakan sistem VAT32. Tetapi dalam keadaan lain, mungkin Anda ingin menggunakan sistem operasi menggunakan USB Anda. Dan Anda ingin menggunakan USB Anda menggunakan VAT32. Anda dapat menggunakan aplikasi seperti Rufus. Oke, dan menggunakan USB Anda menggunakan VAT32. Bagaimana melakukan itu? Oke, setelah Anda mendownloadkan Rufus, Anda dapat menggunakan Rufus. Dan menggunakan USB Anda di sini. Saya akan memberikan contoh. Menggunakan USB Anda di sini. Dan menggunakan OS. Dan saya akan menggunakan OS pertama. Untuk membuat ini mudah. Baiklah. Selepas itu, Anda dapat melihat di sini. Sistem file-sistem. Conten MTFS atau VAT32. Dan Anda dapat menggunakan VAT32 jika Anda ingin menggunakan USB Anda sebagai sistem operasi bootable. Dan Anda dapat klik start. Oke. Dan itu saja. bagaimana Anda dapat menggunakan USB Anda ke VAT32. Pertama, jika Anda hanya ingin menggunakan format Anda. Anda dapat melakukan sangat mudah. Seperti ini. Kita klik right-klik. Dan memilih format. Dan metode kedua. Saya juga akan menunjukkan Anda. Anda juga bisa menggunakan USB Anda sebagai bootable. Menggunakan file file VAT32. Menggunakan VAT32, tentu saja. Dan itu saja tutorial bagaimana menggunakan USB ke VAT32. Terima kasih telah menonton.